Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Saya KTS TV pada kesempatan hari ini Alhamdulillah Bagaimana kira-kira bentuk KKN yang sebelumnya langsung ke lapangan Dulu 2019 kita sudah mencanangkan KKN 2020 ini sebagai KKN tematik Satu Prodi punya satu desa binaan Kemudian pada bulan awal tahun sudah ada COVID-19 Akhirnya diputuskan bahwa KKN kita KKN from home KKN from home itu cuma istilah Sebenarnya patokan kita, panduan kita adalah KKN by reset Jadi mahasiswa itu tetap di tempat tinggalnya, di desanya, dia meriset apa yang ada di desanya Dan kemudian nanti diwujudkan menjadi sebuah buku Kalau harapan kita, kita akan menjadi basis data Nah, total keseluruhan sendiri 1.124 Ada satu yang ada di Thailand Atau hanya kontrolinya dari pihak kampus kepada peserta-peserta itu sebagai apa? Dia dikontrol dengan cara ada sebuah sistem KKN from home unisla Waktunya sendiri? 27 Juli, minggu depan Berarti minggu depan dimulai Kita bekerja cepat Membuat sistem-sistem dan lain-lain Membuat konsep Ini terima kasih buat Teman-teman di Lidang Pemak Buat jajaran kepanitiaan Termasuk terhadap Rektorat yang sudah mendukung kita Terima kasih Pak Amam Terima kasih waktunya Mohon maaf dan salam sahabat GSTP Semoga selalu bisa eksis dan masih kemak Demikian, kandang akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam